Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Sangat diidam-idamkan oleh China dan lokasinya yang sangat dekat dengan Malaysia Ternyata inilah alasan Natuna justru tergabung dengan wilayah Indonesia Anda tahu soal Kepulauan Natuna Pulau milik Indonesia ini kini menjadi pembicaraan dunia Hal ini dikarenakan kapal-kapal nelayan dan Coast Guard China Masuk ke wilayah Sona Ekonomi Eklusif atau ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna Pemerintah Beijing mengklaim kalau kapal nelayan dan Coast Guard tidak melanggar keudalatan Indonesia Dasar yang dipakai oleh negeri tirai bambu untuk mengklaim perairan Natuna adalah 9 garis putus-putus atau 9 dash line Secara geografis, Natuna berada di garis terdepan yang langsung berhadap-hadapan dengan beberapa negara tetangga Bahkan, lokasinya menjorok ke tengah Laut Cina Selatan yang membuatnya rentan untuk disengketakan Lataknya diapit oleh wilayah Malaysia yaitu Semenanjung Malaya di Barat dan Sarawak di Pulau Borneo atau Kalimantan Lebih dekat dengan negara Malaysia secara geografis dan sangat diidam-idamkan oleh negara Cina Namun, kenapa justru Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia? Dapatkanlah jawabannya dengan menonton tayangan ini sampai selesai Dikutip kompas.com dari Encyclopedia Britannica pada hari Minggu 5 Januari 2010 Sejatinya, Kepulauan Natuna dengan 7 pulau di sekitarnya pada abad ke-19 adalah wilayah Kesultanan Riau Dan pada tanggal 18 Mei 1956 sudah didaftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB Cerita Natuna sampai ke tangan Indonesia memiliki catatan sejarah yang panjang Natuna yang terdiri dari beberapa pulau ini sempat menjadi perebutan sengit antara dua kekuatan besar saat itu Yakni negara Belanda dan Inggris di tahun-tahun awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara Belanda memilih mendirikan pusat pertahanan dan pelabuhan di Malaka Setelah sebelumnya menyingkirkan Portugis dari wilayah tersebut Sementara Inggris lebih memilih Bengkulu di pantai timur Sumatra sebagai basisnya Sebagai gantinya, Inggris juga hengkang dari Bengkulu Pada saat perjanjian itu dilakukan, bagian utara pulau Borneo masih dikuasai oleh Kesultanan Brunei Saat kerajaan tersebut mengalami kemunduran, Inggris mengambil wilayah tersebut Alasan ini yang kemudian hari membuat Natuna yang jatuh di Indonesia Diapit oleh dua wilayah utama negeri jiran Malaysia Yang kemudian hari setelah kemerdekaan Malaysia dari Inggris Wilayah tersebut terbagi menjadi dua, yakni Sabah dan Sarawak Sementara di sisi selatan Kalimantan masuk Indonesia setelah merdeka Sebagai konsekuensi warisan semua wilayah Hindia Belanda termasuk Kepulauan Natuna Selama Perang Dunia II, meski periodenya singkat Semua wilayah di Malaya dan Laut Cina Selatan dikuasai oleh militer Jepang Dalam kasus perselisihan di kawasan Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Utara Indonesia tidak sendirian Beijing bersengketa dengan enam negara sekaligus di wilayah Asia Tenggara Yang memiliki perbatasan laut yang saling tumpang tindih Di luar negara ASEAN Cina justru berseteru dengan Taiwan soal klaim di wilayah laut yang membentang seluas 3 juta kilometer persegi itu Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim sebagai pemilik Laut Cina Selatan adalah Nine Desch Line Yaitu wilayah perairan Cina yang membentang luas sampai ke provinsi Kepulauan Riau Yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Cina Wilayah yang masuk dalam Nine Desch Line Yakni melingkupi Kepulauan Farasel yang juga sama-sama diklaim oleh Vietnam dan Taiwan Hingga laut di Kepulauan Spadli Dimana Cina bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam Panjangnya Nine Desch Line Cina atas klaim hampir seluruh Laut Cina Selatan Membuat negara itu bersengketa secara tumpang tindi Dengan wilayah ekonomi eklusif negara-negara tetangga Indonesia Klaim sembilan garis putus-putus Cina itu Berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas kurang lebih 83.000 kilometer persegi Atau 30% dari luas lautan Indonesia di Natuna Luas laut negara-negara lain seperti Filipina dan Malaysia berkurang juga sebesar 80% Vietnam 50% dan Brunei Darussalam sebesar 90% Selain menggunakan dasar Nine Desch Line Cina juga mengklaim perairan di Natuna sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional oleh nelayan Cina Cina dengan peta resminya yakni Hai Jian Xi'an Ni Atau Batas Garis Laut Teritorial Tidak mengakui zona ekonomi eklusif yang disepakati oleh PBB lewat UNLOS Nine Desch Line yang tergambar dalam Hai Jian Xi'an Ni Dibuat sejak pemerintahan Koumintang atau nasionalis Cina pimpinan Xi'an Kaisek Cina menciptakan garis demarkasi yang mereka sebut sebagai Eleven Desch Line Berdasarkan klaim ini, Cina menguasai mayoritas laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Pratas Kemudian wilayah Michael Feisbank serta Kepulauan Spartly dan Paracel yang didapat Cina dari Jepang usai Perang Dunia Kedua Klaim ini tetap dipertahankan saat Partai Komunis menjadi penguasa Cina pada tahun 1949 Namun, pada tahun 1953 Pemerintah Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta Eleven Desch Line buatan Koumintang Pemerintah Komunis menyederhanakan peta itu dengan mengubah menjadi Nine Desch Line yang kini digunakan sebagai dasar histori untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan Laut Cina Selatan Dari resume tersebut dapat disimpulkan bahwa bergabungnya Kepulauan Natuna menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia disebabkan oleh yang pertama, Kepulauan Natuna dengan tujuh pulau di sekitarnya sejatinya pada abad ke-19 adalah wilayah Kesultanan Riau dan Indonesia pada tanggal 18 Mei 1956 sudah mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai milik Indonesia Keperserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Kedua, sebagai negara bekas jajahan Hindia-Belanda ketika Indonesia merdeka Kepulauan Natuna secara resmi menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia Itulah alasan histori kenapa Kepulauan Natuna menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Walaupun sebenarnya Kepulauan Natuna sangat diidam-idamkan oleh negara China dan lokasinya yang sangat dekat dengan Malaysia Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys Dan yang paling utama, semoga tayangan ini dapat menumbuh kembangkan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia dan meningkatkan rasa cinta tanah air untuk menjaga setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!